Intro Assalamualaikum, halo sobat semua, dimanapun kalian berada. Apa kabarnya? Selamat berjumpa kembali di channel Calon Crew ID. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas cara proses pemilihan ikan bandeng. Tepatnya di pelabuhan TPI Ujung Indah di desa Tajung Widoro, mengarek resik. Pulau mengarek kecamatan bunga dengan 3.000 hektare tambak merupakan pulau penghasil bandeng utama di Kabupaten Gresik Jatim. Kabupaten Gresik Jawa Timur merupakan salah satu pusat produksi ikan bandeng canos-canos di Indonesia. Wilayah di kawasan timur Laut Jawa ini menghasilkan ikan bandeng sekitar 39.545 ton per tahun. Adapun luas lahan tambak mencapai 32.000 hektare, sekitar 46 persen total luas tambak di Provinsi Jawa Timur. Secara sosial, ikan bandeng di Gresik juga mendapat tersendiri. Tiap tahun menjelang Hari Raya Idul Fitri, warga akan menggelar pasar bandeng selama tiga hari. Selama pasar bandeng tidak hanya ada jual beli, tetapi juga kontes ikan bandeng. Pulau mengarek merupakan sebuah daerah yang sangat unik, khas dan istimewa. Siapa yang tak kena bandeng mengarek? Kalau di kalangan penggemar ikan maupun para pelaku dunia perdagangan ikan, pasti semua mengakui. Bandeng mengarek disebut sebagai salah satu jenis bandeng tambak terbaik di Nusantara ini. Ikan bandeng segar berada di Keranjang. Desa mengarek dikenal sebagai sentral budidaya bandeng kualitas terbaik di Gresik, karena memanfaatkan air laut dalam pembudidayanya. Gresik, Jawa Timur, setelah penyurtiran dilakukan dan dipilih berdasarkan ukuran ikan bandengnya, maka kemudian bandeng ditimbang yang sudah diproses pemilihan atau penyurtiran dalam keranjang. Sementara isi pekeranjangnya sekitar 70-80 kilo. Dan kalau semua sudah ditimbang, maka bandeng sudah siap dikirim ke seluruh wilayah Indonesia. Bandeng mengarek sudah mengantongi izin ekspor merambah pasar internasional. Bandeng mengarek sudah terkenal ke penjuru wilayah Indonesia, karena rasanya yang gurih dan nikmat. Di pulau yang berpenduduk sekitar 10.000 jiwa ini tersimpan banyak potensi dan keunikan-keunikan yang khas. Potensi alam yang luar biasa dengan panoramanya yang mempesona. Salah satu alasan bandeng khas mengarek paling dicari karena bandeng khas mengarek mempunyai ciri khas tersendiri. Selain lebih enak dan gurih, bandeng ini, bandeng mengarek tidak bau lumpur karena hidup di air asin. Dari sisi luas tambak ikan, Gresik juga paling luas dibandingkan kabupaten lain di provinsi ujung timur Jawa ini. Luas tambak ikan di Gresik pada periode yang sama mencapai 15.600. Satu hektare dari total lima. 10.579 hektare tambak di Jawa Timur. Sidoarjo dengan luas tambak 15.220 hektare berada di bawahnya di Susu Pasuruan. 3.996 hektare. Bila sobat semua menyukai konten yang saya upload, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Dan jangan lupa tonton video terbaru yang selalu saya upload setiap harinya. Baik, komen dan subscribe channel ini agar bisa menjadi bermanfaat.